Halo pemirsa, Anda menyaksikan berita satu terkini bersama saya, Souza Hutapaya. Hari Bayangkara ke-78, Polri menggelar Pesta Rakyat yang dipusatkan di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Dan Pesta Rakyat ini diisi dengan penampilan musisi papan atas tanah air hingga hiburan atau ribuan dari gerai UMKM yang siap memanjakan para pengunjung. Seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda, pemirsa ini merupakan situasi terkini dari kawasan Monas, Jakarta Pusat, tempat digelarja Pesta Rakyat Bayangkara ke-78. Adapun Pesta Rakyat ini memang direncanakan untuk dapat dinikmati oleh masyarakat Indonesia dalam rangka memperingati Hut Bayangkara ke-78. Dan Pesta Rakyat tadi sudah mulai sejak pukul 14 waktu Indonesia Barat hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat nanti. Dan seperti yang terlihat juga di layar kaca bahwa para pengunjung atau masyarakat yang hadir di Monas sangat kondusif menikmati sajian hiburan yang telah disiapkan. Dimana dalam Pesta Rakyat kali ini ada berbagai sajian hiburan yang disiapkan diantaranya penampilan dari papan atas artis-artis di Indonesia seperti musisi Isyana Sarasvati, kemudian Ariel Lasso, dan juga Gigi. Selain itu juga dari pihak Polri telah menyiapkan ada 150 UMKM yang akan menyajikan makanan, minuman, dan berbagai hal-hal yang menarik lagi yang dapat dinikmati oleh para pengunjung. Dan hingga tengah malam nanti acara ini masih akan berlangsung di Monas, Jakarta Pusat dengan pengamanan dari tim kepolisian. Dan dipastikan acara ini dapat dinikmati oleh siapapun tanpa harus membayar tiket alias gratis. Sejak siang hari, sejak dimulai pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, terlihat antrean pengunjung sudah mulai memadati kawasan Monas untuk dapat mengikuti gelaran Pesta Rakyat Hari Bayangkara ke-78. Dan antusiasme ini terlihat dari mana padatnya kondisi lalu lintas yang ada di sekitar Monas pada hari ini. Dan untuk mengetahui kemeriahan acara Pasar Rakyat dalam rangka peringatan Hari Bayangkara ke-78, kita akan tanyakan langsung kepada jurnalis BTV, ada rekan Riki Harahap yang sudah siap melaporkan langsung dari kawasan Monas, Jakarta Pusat. Selamat malam Riki. Baik, Riki bagaimana terkait dengan suasana Pesta Rakyat pada peringatan Hari Bayangkara ke-78 di Monas, tempat Anda melaporkan saat ini? Ya, soal Pak Pusat dan Pemirsa ini tampaknya semakin malam, masyarakat di Monas semakin ramai. Dipadati oleh ribuan masyarakat yang terus berdatangan untuk menikmati suasana Pesta Rakyat dalam rangka hari ini hari ini ke-78. Seperti yang Anda tersinggalkan di belakang Pesta Rakyat ini, Pusat ini menurutkan turun dengan masyarakat yang sejak sore tadi terus berdatangan, memadati kawasan Monas bersama dengan keluarga Tepintah dan juga orang-orang tertentu untuk bersama-sama bersenang-senang di kawasan Monas, menikmati sejumlah rangkaian acara yang sempurna juga sudah disiapkan oleh Pansia selama gelaran acara Pusat, yaitu Pesat Rakyat yang nanti masih akan terus dilakukan sampai pukul 22 waktu ini disabarkan nanti. Jadi yang sudah tampil untuk menghidupkan Pesat ini adalah penampilan dari misi itu ANMES yang kemudian sudah berlaku di depan masyarakat. Dan juga tampak antisir, masyarakat di sini untuk menikmati suasana hiburan yang disibukan oleh sejumlah musisi tanah air. Dan top ini yang sebentar lagi akan tampil adalah penampilan busisi tanah air Ben Guji, yang akan menembawakan 17 hit mereka di hadapan kapolri dan jajarannya maupun masyarakat Indonesia yang hadir di Monas dalam rangka Tese Rakyat, masyarakat di sini untuk BNK Raya 278. Tidak karena itu saja, ketika masyarakat akan keseluruhan bisnis yang akan disibukan setiap UNPF, dan setiap UNPF, makanan dan suami yang disediakan keseluruhan bisnis yang tidak bisa dilikmati oleh masyarakat disabarkan diri. Tentu ini juga salah satu hal yang disibukan dari masyarakat ini. Selama yang disibukan rakyat ini dilakukan, nanti sampai pukul 22 waktu ini disabarkan nanti. Setelah hujung, maksudnya juga akan ada penampilan dari masyarakat ini, dan juga dari Rang, NDI, AK, dan juga ada penampilan dari musisi air waktu, sampai nanti sekitar 20 waktu ini. So, that's it. Baik, terima kasih rekan Riki Harahaw yang melaporkan langsung dari kawasan Monas, Jakarta Pusat. Selamat kembali bertugas. Terima kasih.